Halo Sobat Pecinta Otomotif apa kabar kali ini kita akan membedah Kia Stinger mobil ini merupakan produksi asal Korea Selatan Kia Stinger secara resmi diperkenalkan pada tanggal 8 Januari 2017 yang mana yang diperkenalkan adalah produksi konsep Kia GT yang mana kita kenal dengan nama Kia Stinger mobil ini diklaim akan menjadi ancaman bagi BMW Audi Lexus Infinity dan Mercedes-Benz silakan Sobat lihat sendiri bagaimana Kia mendesain mobil Stinger ini Stinger merupakan mobil tertipe sedan tentu Sobat sudah tahu dari gambar yang saya tampilkan dilihat dari depan Sobat bisa melihat bagaimana headlamp dan grill dari mobil ini didesain mobil ini akan diluncurkan dengan dua varian mesin yaitu mesin 2 liter turbo chart dan 3,3 liter turbo V6 langsung saja kita bahas lebih dalam mobil kia Stinger mobil ini kalau dilihat dari depan headlampnya memiliki desain yang mewah dan sudah berteknologi LED untuk handle door nya sobat bisa melihat sendiri didesain dengan sederhana kita menuju ke bagian belakang terdapat stop lamp yang didesain dengan gaya sporty dan stop lampnya ini sudah LED kena port dari mobil ini juga sudah dua sobat mungkin tidak bisa melihat karena saya lednya terlalu cepat Oke ini dia gambarnya kita lanjutkan ke segi interior tadi yang sekilas kita bahas adalah dari segi exterior sekarang kita langsung menuju ke dashboard dari mobil ini yang akan coba lihat adalah layar LCD touchscreen yang mana cukup lebar tentu layar ini akan sangat membantu untuk menghibur pengemudi dan penumpang di buah layar terdapat tiga lubang AC pada sektor kemudi terdapat layar MID yang satu saja akan menampilkan beberapa informasi yang akurat seperti indikator bahan bakar kecepatan jarak tempuh dan RPM pada kemudi kias tinggal juga telah disematkan tombol navigasi untuk memudahkan pengendara kita lanjutkan ke dimensi mobil ini memiliki panjang 4831 mm lebar 1869 mm dan jarak sumbu roda adalah sejauh 2905 mm sedangkan tinggi dari mobil ini adalah 1399 mm mobil ini sudah menggunakan rangka konstruksi advanced high trunk sebesar 55% rangka konstruksi ini dikenal kuat dan ringan kita melangkah ke suspensi kias tinggal akan menggunakan suspensi tipe mark person untuk bagian depan sedangkan belakang menggunakan tipe multilink untuk mempercantik roda dari mobil ini disematkan dengan velag alloy yang mana memiliki diameter 19 inci untuk sistem pengereman menggunakan tipe Brembo van disk brake quad piston untuk bagian depan sedangkan bagian belakang menggunakan dual piston kaliper untuk teknologi pengereman mobil ini telah disematkan teknologi AEB auto atau Autonomous Emergency Braking oke langsung saja kita melangkah ke mesin seperti yang saya bilang tadi mobil ini dibekali dengan dua varian mesin yaitu dua liter dan 3,3 liter Pertama untuk tipe mesin dua liter disematkan dengan empat silinder berteknologi turbo-charge lampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 255 horsepower dan torsi puncak 260 lb-st Hai kedua varian ini akan menggunakan transmisi automatic sedangkan untuk yang mesin 3,3 liter menggunakan twin-turbo v-num tenaga yang bisa dihasilkan adalah hingga 365 horsepower dengan torsi hingga 276 lb-st kedua varian ini akan menggunakan transmisi automatic mobil ini akan diluncurkan per tahun 2018 secara resmi dan saya tebut sebutkan tadi adalah diperkenalkan versi produk konsep JGT yang di awal sudah saya sebutkan itu baru diperkenalkan secara resmi diluncurkan adalah pada 2018 jadi untuk sobat yang kepincut dengan mobil ini harap bersabar menunggu lagi satu tahun dengan fitur yang saya sampaikan tadi dari eksterior interior mesin sudah sobat ketahui secara singkat sekarang untuk harga yang dibanderol untuk memiliki kias jinger adalah sebesar 533 juta dan itu merupakan harga perkiraan jadi dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi apakah menurut sobat semua mobil ini akan menjadi ancaman bagi BMW Lexus Mercedes dan Audi kita tunggu saja lagi satu tahun demikianlah ulasan singkat tentang kias jinger jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like jika anda menyukai video ini jangan lupa untuk menonton video saya yang lain terima kasih selamat menonton!